Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PrimaCode Tetap bersama saya Muhammad Asyari Serengah Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribu terima kasih kepada superprimacode semua Yang telah support channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat penerbitkan kontro-kontro terbaru di channel PrimaCode Oke kali ini kita akan membahas tentang kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan energi par Atau energi daya reaktif yang berlebihan Oke secara sipul bisa kita terjemahkan ya Memakai energi par ataupun daya reaktif yang berlebihan itu artinya apa? Faktor dayanya sebenarnya jelek Nah jadi sebenarnya pertanyaannya lebih disimpulkan lagi Apa perubahan yang diakibatkan oleh usapnya faktor daya Tetapi sebenarnya yang saya share ini bukan masalah itu Karena itu sudah pernah ada saya bahas sebelumnya Tetapi ini muncul karena adanya pertanyaan Kenapa dia bilang rugi padahal kan daya kuat dan daya faksang sampai dipakai ruginya dimana? Oke mungkin secara gamlang kita bilang Kalau misalkan kita tahu serugi tiga daya Ini rumus yang selalu kita bahas saat zaman kita kuliah Ini dikubungkan lagi S-Sin V gitu ya daya yang terpasang misalkan adalah S beban yang dipakai adalah P maka ketika cos V turun-turun yang kita harapkan kan cos V itu adalah 1, berarti kalau cos V sama dengan 1 G berarti S sama dengan P artinya beban terpasang misalkan 900 V yang bisa kita pakai 900 W contoh kan seperti itu kalau cos V sama dengan 0,5 berarti separuh ya gitu kan S sama dengan berapa nih V kali 2 gitu dibagi 2 gitu ya dibagi 2 nah jadi S sama dengan V bagi 2 V kali ini S P salah salah lebih per 2 sih jadi V itu sama dengan S per 2 ya jadi daya yang bisa dipakai hanya yang terpasang dibagi 2 jadi rugi kemudian kalau kita terkenal di ruginya dimana sebenarnya kan semuanya itu tergantung arus bobat itu kan pastinya arus ya kalau misalkan yang dipasang 900 V A 4 ampere oke 4 ampere arus gitu nah jadi kalau kita bicara arus dengan daya yang dipakai ya P maka I sama dengan V kalau I sama dengan V dibagi V jadi cos V artinya apa kalau cos V nya tinggi I nya akan turun kalau cos V nya rendah I nya akan naik jadi horos gitu kan nah sebenarnya kalau kita kaji jauh 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 lebih dalam lagi dan saya yakin ini 99,99% pokoknya cerang jangan kalian temukan di pengkukulian kalau tidak kalian memang memahami atau membedah dari persamaan persamaan ataupun dari apa ya rumus gigi tiga daya ini pertanyaan yang simpel kenapa ketika cos V rendah atau pemakaian far itu tinggi kenapa arus itu semakin tinggi apakah far itu mengambil arus atau tidak nah ini pertanyaan jago nih nanya kemarin ini memang berbiasa si Rafael si Rafael kalau saya begini ya kalau dari S misalkan cos V itu rendah sini itu akan tinggi contohnya gimana kalau cos cos kita tahu 0,8 sinnya adalah 0,6 jika kebalik cosnya 0,6 maka sinnya 0,8 nah balik disini lagi VI cos V VI sin V artinya apa ketika cos V kita jelek maka koma metaf kita tinggi disini ya semakin far itu disini oke kita pernah bahas tentang daya sidi tiga daya pada bilangan kompleks sumber sumber asal masal kenapa segitiga daya itu butuhnya segitiga siku-siku dan segala macam sudah dikebas jauh jauh hari sebelum terdipkotin ini ini terorang lagi kenapa kerana ini tanya S sama dengan P tambah C ini ini adalah hilangan kompleks ini real dan ini imajiner ini bergantung juga kalau dia kapasitas jadi minjiki kita ambil pembenpadu umumnya ini artinya menyerap daya aktif dan menyerap daya aktif pertanyaannya ketika ini sama-sama kita turunkan menjadi I I yang berukur disini gimana I sama dengan S kalau ini gampang ini bagi V disisanya ini gimana apakah dibagi V dikrikos V atau ini dibagi V enggak karena sebelah sini kalian bagi V apa ini yang bagi V jadi ini agak lain konsepnya dari kelopang kenapa I P dibagi cos V itu kalau memang ini seperti ini tapi kalau bentuk imajiner mau P untuk dapat I itu tetap dibagi V kenapa karena dari mana cos dan itu terjadi dari sini penjumpulan ini dari bilangan imajiner ini ya kalau dia kita bentukkan untuk bilangan imajiner ini tidak ada dibagi cos atau dibagi sini jadi P dibagi V adalah I IP saya buat arus yang berasal dari energi daya aktif gitu ya IP tambah J I yang berasal dari Q ini artinya apa semakin besar Q yang kalian pakai akan memperbesar I yang yang diserap oleh sifat tadi jadi kalau untuk mendapatkan seperti ini tidak bisa dibilangkan kompleks ini misalnya 2A 3A kalau jumlahkan dimampir begitu bos dan penjumlah jumlahkan kompleks tidak begitu berarti I sama dengan K saya kasih bergambar-gambar di luar parah ini Maka I B kuadrat ditambah I Q kuadrat nah ketika kita dapat nilai ini disinilah kita baru dapat korelasi atau hubungan kenapa ketika kosvi kita jelek itu arusnya justru tinggi ternyata karena si Q ini juga mengambil arus semakin tinggi ini semakin tinggi ini jelas oke kita akan membuat sebuah contoh yang gampang sekali yang gampang kita akan menikkan fungus ini menggunakan apakah ini memang sejarah atau tidak oke saya akan membawa senjata andalan yaitu kalkulator gak pakai kalkulator ini oke ini contohnya gampang ada beban 800 kuat ini satu pas aja usah memang tiga pas itu beda mengakar tiga doang nanti kan dan kebisi pertama kosvi 0,4 dan kosvi keadaannya yang mau kita bandingkan alami 0,6 oke gampang aja kita akan coba cari dengan rumus i1 ini dengan kosvi 1 p dibagi p kosvi 800 dibagi 0,8 x 220 volt ya 220 volt oke langsung 4,4 4,54 i2 i2 p kosvi 1 ini p kosvi 2 800 dibagi 0,6 dikali 220 6,06 ampere oke dari sini kita lihat bahwa semakin kecil kosvinya harus lebih besar ini fix ya ini memang plus ini memang seperti ini kita mainkan dengan cara yang tadi oke i sama dengan i1 sama dengan akar i p1 kuadrat tambah i q1 kuadrat oke persamaan yang gimana tadi i p1 sama dengan p800 ya dibagi 4 220 400 dibagi 220 kuadrat ditambah q berapa kosoni q nya belum kita cari oke oke dari sini dari yang kosvi 1 oke q nya adalah s tadi sin via s nya adalah 800 dibagi 0,8 dikali 0,6 sin nya ini gak usah saya kasih tau lagi ya dari mana 0,6 os ini adalah dibagi kosvi ya dibagi kosvi 5,8 seriku 600 600 oke 0,8 dari situ sin 0,6 adalah 0,8 sin 0,8 adalah 0,6 berarti 600 ya dibagi 600 ini varian dibagi 220 kuadrat boleh kita cari sama-sama pakai kari pelancong 800 dibagi yang ada oke 3,6363 lari ujung 3 kuadrat ditambah 600 dibagi 22,7272 ujung 2,7272 1 ujung 3 kuadrat ini hasilnya apa berapa 4,5454 ampel sama oke yang pertama yang kedua untuk kosvi 2 itu 0,6 ya berarti sin 0,8 ya oke untuk p sama 800 oke i2 sorry nanti pulang saya cari q-nya aja ya q-nya dulu q2 sama dengan S tadi ya p per kosvi 800 p-nya dibagi 0,6 dikali sin 0,8 1066,66p ujung oke langsung saja kita masuk ke rumusnya jadi 800 dibagi 220 kuadrat oke ditambah 1066,66p ujung dibagi 220 kuadrat makanya ini masih sama ya 3,6363 kuadrat ditambah ini yang beda ini yang beda 1066,66p ujung 20 oke 4,8484p ujung kuadrat oke ini jumlahkan ini akan mendapatkan hasil ini 6,06p ujung sama nah jadi fungsi saya katakan disini sebenarnya bukan apa ya bukan untuk oh ini humus ini kayak gini humus sulit gitu ya ini yang mudah gampang kenapa harus dipersulit seperti ini tidak tidak seperti itu konsepnya konsep yang saya buat ini sebenarnya adalah untuk apa ya sering penulis sebenarnya bahwa ada hubungannya antara penyerapan daya reaktif atau penggunaan daya reaktif terhadap kenaikan arus pada sistem ternyata ternyata di mana dia reaktif itu juga menghasilkan yang namanya apa ya di konversi juga menjadi namanya arus dan mereka itu saling membentuk sebuah resultat terhadap arus di daya aktifnya makanya semakin tinggi kita menggunakan di reaktif atau semakin jelek faktor daya kita maka arusnya akan semakin tinggi karena arus dihasilkan oleh far itu juga semakin tinggi oke itu sudah kita membahas tentang kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan daya reaktif atau far yang berlebihan oke berhubungan kali ini berguna untuk kita semua jangan lupa sehingga kalian bergabung di klub kemampu selesai senter untuk tidak berbagi pengalaman berbagi pengetahuan namun bukan untuk saling menyombongkan diri dan download buku-buku elektrologi kemampu link ada pada deskripsi oke akata selamat berpisah pada pemerintah kali ini sampai bertemu di konten berikutnya tetap bersama saya Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati